Pemirsa para korban dan keluarga dari insiden rumah gedong di PDI Aceh kecewa karena tidak diizinkan untuk bersiarah kubur dan menggelar doa bersama di lokasi. Ya, padahal Presiden Joko Widodo sudah meresmikan lokasi ini sebagai tempat terbuka untuk publik. Para korban dan keluarga korban insiden penyiksaan rumah gedong di Biliaron, kecamatan Gelumpang, 3 Kabupaten PDI Aceh, tidak diizinkan berziarah dan berdoa di lokasi. Larangan ini diduga karena adanya proyek pembangunan di lokasi rumah gedong tersebut. Kegiatan membaca yasin dan doa bersama akhirnya dipindahkan ke Balai Desa Biliaron oleh keluarga korban dan masyarakat lainnya yang berjarak sekitar 50 meter dari lokasi rumah gedong. Nur Baiti, seorang ahli waris korban rumah gedong, meminta kepada pemerintah agar keluarga korban rumah gedong selalu diberikan akses untuk bisa berziarah dan berdoa untuk keluarganya, sesuai dengan kebiasaan yang mereka lakukan setiap tahun. Ini kok nggak bisa, saya harap bisa ke sini. Selalu bisa, karena mamak tuan saya kan di sini. Waktu saya pulang ke depan mamak tuan saya, saya bisa masuk kemadi. Pembelian kemarin ini gombok, saya nggak bisa masuk. Pembelian kemarin kemadesa, selalu berdoa di sini. Saya harap, saya kan anak korban, mamak saya kan di sini. Saya harap kami bisa masuk ke sini, bisa berjarah ke tempat ini. Jangan cepat-cepat kayak tadi. Asalnya ke rumah gedong, ke rumah gedong langsung. Jangan kayak padi di Minasah kan. Mungkin kami di sini, kami jarah di sini. Saat ini, area lokasi rumah gedong telah dipasang pagar seng akibat pengerjaan sejumlah proyek, termasuk taman dan museum kecil, seperti yang diusulkan Presiden Jokowi saat berkunjung ke tempat ini tahun lalu. Saya kira yang paling pertama yang menjadi pekerjaan dari negara ini adalah memastikan pengakuan negara terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia dan Aceh khususnya. Ini cukup berat karena kita bisa melihat tren di Indonesia terhadap, kita melihat tren dan komitmen lah ya Indonesia terhadap pengakuan dan pemenuhan hak-hak korban yang nampaknya jauh panggang dari api lah. Tragedi rumah gedong terjadi pada 22 April di masa pemberlakuan daerah operasi militer di Aceh pada pertengahan 1980-an hingga 1990-an. Pada masa itu rumah gedong dijadikan kamp penyiksaan warga sipil yang dituding terlibat gerakan Aceh Merdeka oleh Kopassus. Dari PD Aceh, Jamal Pangwa, INEWS, melaporkan.